Bismillahirrahmanirrahim Satu Apa yang pertama kali penyakit Ditiupkan Diturunkan oleh iblis Pada nafsu Bagian buruk sisi manusia Penyakit pertama Kita ambil satu ini saja ya Waktu kita selesai disini Nanti kita jawab sedikit pertanyaan Kita berhenti di setengah sepuluh Sepakat insya Allah Sepakat ya Jadi kalau mau sampai jam sebelah silahkan ya Saya selesai setengah sepuluh Baik Fokus baik-baik Teman-teman sekalian pertama Penyakit yang pertama kali Dilekatkan oleh iblis pada setiap manusia Adalah penyakit yang pernah menjauhkan dia dari Allah Karena misi dia pengen punya teman di neraka Ya dan iblis ketika dijamin neraka Itu sebab utamanya karena sombongnya Istikbar Aba was takbar Makanya hal yang paling cepat memasukkan Anak Adam Yang diminta menemani iblis di neraka nanti Adalah penyakit yang pernah mengeluarkan dia dari surga Apa itu? Istikbar Yaitu sombong Penyakit pertama Sombong Satu Awas hati-hati Nanti penyakitnya banyak Teman-teman sekalian Penyakitnya banyak Sebentar Tahan sebentar Penyakit dibagi dua ya Ada penyakit fisik Sakit tangan Sakit kepala Sampai sakit kaki Itu disebut dengan Daun namanya Daun Daun Obatnya disebut dengan dawa Dawa un Ini obatnya Jelas? Misal Sakit perut Minum promah Sakit perut Itu daun Promah itu dawa Paham ya? Keselak misalnya kan Daun Obatnya air bening Jelas ya? Begitu diminum Selesai Itu dawa namanya Kata Nabi Kalau anda sakit Likul lidah in dawa Setiap penyakit fisik Itu ada obatnya Ada obatnya Kemana berobatnya? Ikhtiar dulu ke dokter Ke dokter Ada seorang sahabat Datang pada Nabi Ya Rasulullah saya sakit Minta pada Allah sembuhkan Kata Nabi Pergi ke dokter Kata orang ini Dia cerdas orangnya Kata orang ini Anda kan Nabi Tinggal berdoa Saya sembuh Bukankah doa Nabi dikabulkan? Tapi Nabi lebih cerdas Kata Nabi Kesembuhan Allah Kesembuhan dari Allah Dititipkan di tangan Para dokter Makanya ketika ada orang-orang Terkontaminasi penyakit-penyakit fisik Salah satu caranya Ya berobat Pergi ke rumah sakit Pergi ke dokter dan sebagainya Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik Yang kedua disebut dengan Maradun Maradun Marad Marad ini penyakit hati Penyakit hati Bukan pada yang tampak pada fisik Iri Dengki Cemburu sampai buta Ya? Masya Allah luar biasa Yang banyaknya cemburu Buta Iri Dengki Sombong Ya? Segala macamnya Dan seterusnya Disebut dengan Marad Makanya ketika disebutkan Marad Itu selalu Ditempatkan di kolbun Jamannya kulubun Gak pernah Maradun Gak pernah Maradun Ditempatkan di jismun Atau badanun Itu gak ada Selalu kolbun Jamannya kulub Quran surah kedua Ayat ke sepuluh Paling kanan pertengahan Fi kulubihim Maradun Fi kulubihim Maradun Fazadahumullahu Maradun Pada hati orang munafik Banyak penyakitnya Penyakit irinya Dengkinya Sombongnya Segalanya Terkumpul pada sifat munafik Difak Maradun Obatnya Disebut dengan Sifatun 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 Jadi kalau anda punya penyakit hati Ada masalah Jangan datang ke dokter Gak akan ada obatnya Dan anda capek Dan dokternya pun bingung Dok saya mau berobat Saya pusing dok Pusing Kenapa bapak pusing Karena setiap hari tetangga Saya beli barang baru dok Kulkas baru Saya yang pusing Mobil baru Saya yang pusing Begitu obatnya Ngasih resep Dituliskan oleh dokter Obatnya Resep pertama Quran surah sekian Ayat sekian Dua Quran surah sekian Ayat sekian Tiga Quran surah sekian Ayat sekian Silahkan Ambil obatnya Ini resepnya Ambil 5 list talim Bukan di apotik Karena apotik Gak akan ada Gak akan ada Nih Disini Boleh Ada poli anak Poli gigi Poli mata Macem-macem Tapi tidak akan pernah ditemukan Poli-poli yang lainnya Poli gami Gak ada disini Poli iri Poli dengki Poli macam-macem Gak ada disini Ini Poinnya Nah sekarang Di antara penyakit Maret ini Pertama Satu Istikbar Sombong Saya bahas ini Sampai selesai Kisaran 5 menit ke depan Lalu Saya coba jawab Beberapa bagian ini Kita berhenti Pada waktu yang Tadi kita sepakati Bismillah Sombong Tadi dalam bahasa Quran Disebut dengan Istikbar Istikbar Merasa diri besar Oleh Nabi Di perinci kalimatnya Perhatikan kalimat Nabi Ketika menjelaskan Tentang definisi Sombong Nabi menyampaikan Sifat sombong itu Ketika melekat Pada diri seseorang Adalah orang Yang memiliki Dua ciri Hati-hati Ketika anda mendapati Satu diantara Dua ciri ini Maka anda sedang Dikerjai oleh setan Anda sedang Dihingapi penyakit Oleh setan Anda mesti keluar Dari kerangkang itu Apa itu? Satu Batarul hakti Batarul hakti Batarul hakti Dua Wa gampun nasi Gain Mim Ta Gampun nasi An-nas Satu Batarul hakti Menolak Dengan keras Ingat ada Rafada Ada batara Itu beda Rafada saja Sudah keras Ada aliran Rafidah namanya Rafidah Aliran Yang mengaku Islam Tapi sering mencela Nabi Disebut oleh Kihaji Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari Pendiri Nahnatul Ulama Tanggal 31 Januari Tahun 1926 Beliau menulis kitab Namanya Risalah Al-Sunnah Wal-Jamaah Ada 19 kitab Itu kitab Keduanya Anda buka Halaman ke-9 Paling kiri Sebelah atas Diterangkan Di bab itu Faslun Bab pembahasan Tentang munculnya Bid'ah Bid'ah Akidah Jadi bukan Bid'ah Fikih Akidah Yakinan Ketercayaan Di ardi Jawa Di tanah Jawa Dan tokoh-tokohnya Wanti syarah Dan penyebarannya Ketika menyebutkan itu Buka halaman 10 Halaman 10 Paling kanan Sebelah bawah Paragraf kedua Baris 1 Sampai dengan 3 Di antara mereka Ada aliran Yang orang-orangnya Seringkali mencelak Sahabat Nabi Mereka senantiasa Sibuk hobi Mencelak sahabat Nabi Khususnya Abu Bakar Dan Umar Dan senantiasa Mengkultuskan Berlebihan Ali bin Abdul Talib Dan keluarganya Kalau kita mencintai Seluruhnya Kita cintai Ali bin Abdul Talib Cintai keluargan Nabi Cintai seluruhnya Cintai sahabat Nabi Yang ini enggak Yang ini enggak Sahabat Nabi yang lain Dia celah habis-habisan Abu Bakar dicelah Umar dicelah Yang lain dicelah Bahkan luar biasanya Beliau kemudian Mencantumkan hadis Nabi di halaman ke-11 Di pertengahan Kata beliau Kalau anda menemukan Seperti itu Ingat pesan Nabi Apa pesan Nabi nya? La tunakihuhum Wala tujalisuhum Wala tusallibihim Wala tusalli'alihim Kalau anda menemukan Di masa anda Orang seperti itu Jangan sholat bersama mereka Jangan jadi imam Dengan mereka Jangan anda Berhubungan Tunakihuhum Saling jadi besan Besanan dengan mereka Jangan duduk bersama mereka Karena Nabi tidak menyukai mereka Nabi tidak menyukai mereka Anda hadir dengan mereka Maka anda hadir Pada golongan Yang tidak disukai oleh Nabi SAW Paham ya? Kenapa mereka Sering mencelak Jadi menolak Setiap yang datang Dari sahabat Umar Ofman ditolak 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 Bahkan kalau ke Madinah Enggak mau masuk masjid Nabi Dari pintu Umar Enggak mau Enggak mau Bahkan kata Nabi Hati-hati Umar ini Umar ini Ini luar biasa Orangnya teguh Orangnya tegas Yang tidak senang Dengan Umar Cuma satu Setan kata Nabi Jadi kalau di jalan sedang lewat Setan akan lari dari Umar Jadi kalau ada orang Tidak mau masuk pintu Umar Di masjid Nabawi Itu sama dengan Saya tidak bilang begitu Tapi intinya Ada setan yang mengerjai dia Jadi teman-teman sekalian Ini keras Keras Mencelak Keras luar biasa Keras itu Rafada Itu keras Tapi ada yang lebih keras Daripada itu Batara namanya Batara Yang ini Dan ini kerjaan setan Batarul Haq Orang yang paling keras Pertentangannya kepada Hak Menolak Al-Haq Bukan cuman benar Tapi Al-Haq Ini Tolong catat sedikit ya Di buku-buku terjemahan Batarul Haq Seling diterjemahkan Dengan menolak kebenaran Padahal kebenaran Dibagi dua Ada As-Sidhku Ada Al-Haq Itu beda As-Sidhku Kebenaran relatif Kebenaran relatif Mirip kayak cantik dengan jelek Kalau cantik itu relatif Kalau jelek itu mutlak Konon kabarnya demikian Misal Putih itu bagus tidak? Bagus Tapi belum tentu Karena ada orang mengatakan Bukan putih yang bagus Biru bagus Orang mengatakan merah bagus Orang mengatakan kuning bagus Makanya ibu-ibu ketika datang ke pengajian Banyak pilihan Tanya pada suaminya Pak yang bagus mana ya? Pakai kuning atau pakai biru? Masya Allah Papa bilang Biru deh mah Ah kayaknya kuning deh Itu yang unik pak Nanya tapi sudah punya pilihan Itu yang repot Mending kalau dipakai Begitu berangkat Ijo Nah ini ya Itu namanya Sudkun Tapi Haq kun beda Haq Itu kebenaran mutlak Yang sumbernya langsung Dibenarkan oleh Allah Makanya setiap kebenaran bersumber dari Allah Kalimatnya Haq di Quran Orang surah kedua misal Ayat 149 Misal Al-Haq Mir Rabbika Fala takunanna minal mumcarin Semua yang Haq Dari Rabbmu Haq Kebenaran yang tidak bisa ditolak Anda nyari alasan gak bisa Gak bisa Karena jelas kebenarannya Matahari terbit dari mana? Timur Panggelam dimana? Barat Itu Haq namanya Yang jelas Yang gak punya hujah lagi Dicari apapun alasannya gak bisa nolak Itu Haq Nah persoalannya Ada orang-orang yang disampaikan Nilai kebenaran bersumber dari Allah Dia menolaknya Itu disebut dengan sombong namanya Jadi kalau ada orang Diingatkan dengan Al-Quran Haq Diingatkan dengan ayat-ayat Allah Diingatkan dengan hadis Nabi Diingatkan dengan kemuliaan yang gak bisa ditolak Dia menolak Bahkan dia mencelak Dia sedang dikerjai setan pada saat itu Misal Bangun masjid bagus tidak? Bagus Baik tidak? Baik Tiba-tiba Kalau non-muslim yang menolak Mungkin wajar Kita bisa berikan penjelasan Tapi yang aneh Ada orang mengaku Islam menolak Itu yang aneh Itu yang aneh Pak kami mau bangun masjid Oh kami tidak sepakat Saya takut nanti suaranya mengganggu kebisingan Oh Oh Anda siapa sebetulnya? Oh maaf Menara jangan tinggi-tinggi Saya takut nanti kalau rumah Menimpa rumah saya Enggak ada menara pun Anda meninggal juga Yang paling aneh itu Kalau ada mengaku muslim Mengaku beriman Dia menolak ayat-ayat Allah Itu yang aneh Kalau non-muslim menolak Al-Quran Wajar Karena belum ada iman pada dirinya Kita dakwah dia dengan penuh kelembutan Yang aneh itu Kalau ada orang Islam Alergi menengar ayat-ayat Quran Alergi menengar nilai-nilai keislaman Alergi menengar nilai-nilai hadis Nabi SAW Itu yang paling aneh Dan yang paling bahaya adalah Kehidupan berbangsa kita pada saat ini Kita disibukan bukan oleh non-muslim Kita disibukan oleh orang-orang Islam sendiri Yang anti dengan nilai-nilai kebenaran Itu masalahnya Di poinnya Karena itu teman-teman sekalian Kalau menemukan orang-orang seperti ini Nanti kita akan lihat Tapi persoalan pertama Kalau ada dalam diri kita Menolak nilai-nilai kebenaran Bersumber Al-Haqq Maka awas Pada saat itu Dia disebut sombong langsung oleh Al-Quran Dan tanpa disadari Dia sedang dikerjai oleh setan Jelas sampai sini Kita semua mengakui hadis Ngakui hadis Tiba-tiba ada orang mengatakan Oh kami tidak mengakui hadis Hadis itu baru dibukukan 200 tahun Setelah kewafatan Nabi SAW Itu contoh langsung Betul-betul Yang hitam putih itu jelas Putih misalnya beriman Hitam belum beriman Yang abu-abu yang tidak jelas Itu yang repot Sudah Jelas ya Ada orang pakai berubah nilai kebaikan Misalnya ingin tampil lebih baik Rajin ke masjid Ditolak Ya pakai misalnya Nilai-nilai syiar-syiar keislaman Ditolak Ibu mau pakai jilbab Dilarang Bapak mau sholat Dilarang dan sebagainya Yang larang orang Islam Maka orang itu pada saat yang bersamaan Pasatu disebut sombong oleh hadis Nabi Yang kedua sedang dikerjai oleh setan Dalam keterangan Al-Quran Jelas Termasuk maaf Saya tidak mengajarkan Anda nanti Untuk berlaku seperti ini Termasuk pada bagian yang kedua Dan ada gabungan satu dengan dua Dan yang ini Ini yang paling bahaya Karena sifat ini nanti disebutkan di Quran Orang yang tanpa sadar Merasa dirinya Rajin ibadah Rajin ta'lim Tapi disebut oleh Quran Sebagai ahli neraka Ini poinnya Ini Hobi dan mudah Merendahkan orang Merendahkan orang lain Maaf Yang pertama Dia menerima Al-Huk Saya mengambil dari Quran Saya mengambil dari Hadith Saya mengambil dari Quran Saya mengambil dari Hadith Tapi hobi merendahkan orang Yang saya yang benar Yang lain salah semua Kalau bukan dari saya Itu tidak benar Kalau bukan dari guru saya Itu tidak benar Kalau bukan dari sumber saya Itu tidak benar Yang lain salah semua Yang saya yang benar semua Sebelum Anda hidup Masa yang lain neraka semua Di teman-teman sekalian Kalau Anda menemukan Golongan yang kedua Itu pun sedang terjangkiti Virus yang dikedepankan oleh setan Hati-hati Saya tidak pernah mengajarkan Siapapun yang ikut ta'lim dengan saya Menjadi pribadi yang lebih hebat Dibandingkan dengan yang lainnya Saya selalu katakan pada Anda Jangan fokus pada Adi Hidayat Karena Adi Hidayat Manusia yang tidak sempurna Kadang salah Kadang tidak tepat Kadang tidak benar Kadang juga kurang pengetahuannya Maka belajar pada guru yang lainnya Untuk menyempurnakan pengetahuan Anda Belajar pada sifulan Belajar pada sifulan Kei anu Ustadz anu Habib anu Ambil ilmunya Tinggalkan yang buruknya Ambil kemudian yang baiknya Lihat pakemnya Sesuai dengan Quran Ambil Sesuai dengan sunnah Ambil Menyimpang tinggalkan Tapi jangan merasa ketika Anda belajar Ini yang paling benar Yang lain salah semua Itu yang bahaya Lihat sampai sini Karena ada orang-orang Diisyaratkan di Quran Hati-hati Hati-hati Mereka merasa dirinya benar Tapi kata Quran Mereka sedang tersesat dan bahaya di situ Quran surah ke-18 Ayat 103 Sampai dengan 104 Quran surah Al-Kahf Ayat 103 Sampai dengan 104 Paling kini di pertengahan Sudah? Fokus baik-baik Maka dua hal ini Segala sifat Yang menolak kebenaran Dan sifat Merendahkan orang lain Maka itu disinyalir Sedang terjangkiti virus hati Bersumber kemudian dari setan Dan bisa Maaf menjurmuskan diri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Turunannya banyak Mohon maaf Merendahkan orang Bukan cuma dengan ilmu Ada merendahkan dengan harta benda Anda status sosial Sedang di atas Sedang tinggi Tiba-tiba merasa orang lain rendah Anda pun sedang sombong Anda sedang dikerjai oleh setan Pada saat itu Maaf Waktu belum punya sepeda Jalan Masih menyapa Setelah punya sepeda Nengok juga enggak Cuma dengan keringnya aja belnya Masya Allah lewat Masih pakai sepeda Masih ngajak ke masjid Sudah mulai pakai mobil bagus Sudah enggak bisa buka pintu Jangankannya pak Buka pintu aja enggak bisa Nah itu ketika Anda Praktikan demikian Teman-teman sekalian Anda sedang terjangkiti Virus setan Makanya ketika Korun berperilaku demikian Diluruskan kemudian oleh Nabi Musa pada saat itu Diabadikan di Quran Hey Korun Kamu kaya Tapi kaya ini bukan untuk sombong Nyari bekal untuk mendekat kepada Allah Ketika sombong Turun ayat Quran surah ke-28 Ayat 77 Saya titipkan harta benda Bukan untuk sombong Tapi cari kemuliaan akhirat Lewat harta ini Dengan zakat Dengan infak Dengan sodaka Kenapa? Karena bolehnya Dia enggak punya harta Sudah mengerjakan dengan amalan lain Karena enggak punya Dia rajin puasa Karena enggak punya Rajin tahajud Karena enggak punya Rajin baca Quran Kamu jarang tahajud Tahajud enggak kuat Senin kamis enggak kuat Puasa Daud Apa lagi? Saya berikan harta Kata Allah Supaya nyusul Amalan yang lain Ayat perbanyak infak Ayat perbanyak Kemudian zakat Perbanyak kemudian sodaka Enggak usah sombong Ketika kamu sombong Kamu telat Karena keduluan oleh Korun Ingat Punya ilmu Sombong Sedang dikerjai oleh setan Punya harta Sombong Dikerjai oleh setan Punya kedudukan Ikutan sombong Dikerjai oleh setan Makanya dulu Pernah ada yang punya ilmu Selesai Sombong Pernah ada yang punya harta Selesai Punya kedudukan seperti Firaun Selesai Namanya Kisahnya diabadikan Di Koran Bukan untuk jadi kisah Dan dongeng belakang Tapi untuk pelajaran Bagi kita Jangan diikuti Sejak hidup seperti ini Paham? Baik Ini barangkali Baru satu bagian Yang saya bisa sampaikan Ini baru 10% Dari sekian banyak Pembahasan tentang Bab ini Ini harus taurutkan Dengan baik-baik Supaya bisa dipahami Dengan sempurna Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!